Beralik informasi lain pemirsa, seorang ibu rumah tangga di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, menderita radang tenggorokan dan juga pusing yang diduga karena mengkonsumsi beras sintetis selama 4 hari berturut-turut. Meski sudah berobat ke rumah sakit dan mengkonsumsi minuman herbal, namun hingga 2 pekan lebih demamnya tidak kunjung sembuh. Aparat kepolisian mendadangi kediaman desi warga jalan bypass Campago, Ibu, Kecamatan Mandiangin, Koto, Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Petugas memeriksa beras sisa yang dimakan korban yang mengalami sakit komplikasi. Menurut pedagang nasi goreng ini, ia menderita radang tenggorokan, meriang dan sakit kepala tak lama setelah mengkonsumsi beras palsu atau diduga beras sintetis. Beras yang dibeli pada 13 September lalu itu terlihat berbeda dengan beras yang biasa dibeli. Selain lebih murah 5 ribu rupiah per kilonya, beras sintetis ini berwarna putih bersih, pipih lonjong dan semuanya terlihat sama seperti yang dicetak. Colakannya beras ini dimakan sehari-hari bersama kedua anaknya. Dari 5 kilo beras sintetis yang dibeli, sebanyak 3 kilo beras sudah habis dikonsumsi korban. Dan 4 hari kemudian korban mengeluh sakit hingga berobat ke Pukesmas dan rumah sakit, termasuk juga mengkonsumsi minuman herbal. Namun lebih dari 2 pekan, semua sakitnya itu tak kunjung sembuh. Badan angin dingin, tak sedaya makan. Kalau sakit, meriang angin dingin, itu hilang malam tiba-tiba. Jadi nasinya itu dikepal, dikepal itu, di lambu-lambuang kan. Lambu-lambuang. Dia mengalami demam, datu suaranya meradang. Akhir-akhirnya dia menyelidiknya, rupanya di nasi itu ada ketemu beras sintetis. Yang beras plastik yang dikatakan zaman sekarang. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait peredaran beras yang diduga sintetis ini dan kemungkinan adanya korban lain. Guna untuk memastikan jenis beras tersebut perlu dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Waju Sikumbang, Aiyus, melaporkan. Ya, Pak Mirsa, lama tidak terdengar. Isu beras plastik atau beras sintetis kembali beredar. Dan isu ini beredar di tengah kondisi harga beras yang sedang tinggi. Apakah beras sintetis itu benar adanya? Kita akan membahas lebih dalam. Pak Mirsa, bersama Guru Besar Fakultas Pertanyaan IPB, Prof. Dwi Andreas Santosa. Selamat sore, Prof. Andreas. Selamat sore, Mbak. Prof. Andreas, sebetulnya kan tentang beras sintetis ini sudah mulai muncul dari tahun 2015. Sebetulnya memang betul ada beras sintetis ini, memang sudah ada penemuannya, atau sebetulnya hanya rumor, Prof? Ya, sudah barang tentu rumor ya. Yang pertama alasannya ngapain membuat beras sintetis? Karena apa? Kalau dari plastik saja, biji plastik ya, itu yang mirip-mirip itu kan namanya polietilin. Polietilin itu harganya Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilo. Lalu ngapain gitu kan membuat itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya jelas lah, kita pasti akan bisa membedakan apakah dirasakan saja sudah pasti berbeda antara beras sintetis dan non-sintetis. Yang jelas saya yakin 100% itu tidak mungkin kita membuat beras dari plastik, itu tidak mungkin saja lah. Apalagi kalau saya melihat penampakannya, ya ini beras betulan, bukan beras plastik. Dan kenapa tadi kok disebut katanya kalau di kepal itu kemudian bisa memantul? Ya, beras tergantung. Beras itu tergantung komposisinya amilursa dan amilopektin. Kalau amilopektin itu yang kita sebut sebagai beras pulen, atau kalau varitas-varitas tertentu, varitas japonika, itu amilopektin. Dan itu memang pulen dan bisa dikepal atau bisa seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya kalau lihat teksturnya seperti itu, ya ini mungkin beras yang amilopektinnya tinggi. Jadi itu, jadi tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan beras sintetik, apalagi tadi beras yang berasal dari plastik. Dan kalau dari kasus yang dialami oleh ibu di Bukit Tinggi ini, kalau menurut Prof sendiri, apakah memang ada organ tubuh dari manusia yang memang tidak bisa menerima, mengkonsumsi beras yang mengandung amilopektin tadi, Prof? Atau memang bisa dibilang apakah ini katakanlah basi atau seperti apa gitu, Prof? Ya, kalau menurut saya sih barangkali ada penyakit lain yang disebabkan oleh hal yang lain, disebabkan oleh virus atau apa, radang tenggorokan. Sehingga kemudian ketika mengkonsumsi beras tersebut, itu ya saat bersamaan muncul. Sehingga seolah-olah itu berasal dari konsumsi nasi tersebut. Jadi itu, karena amilopektin, ya semua beras mengandung amilopektin, beras yang kita makan mengandung amilopektin. Konsentrasi amilopektin itu bisa antara 60 sampai 100 persen, tergantung jenis berasnya. Sedangkan komposisi amilosa itu hanya sekitar 0 sampai maksimum 30 persen. Jadi itu, jadi semua produk beras pasti mengandung amilopektin. Lalu kemungkinan kedua barangkali beras tersebut tercemar, tercemar oleh apa? Kata kalah tersemar oleh pesticida atau bahan lainnya, bahan lainnya. Karena saya ingat betul waktu kami kecil kan, Bapak Ibu Pegai Negeri ya, Pegai Negeri kan sering dapat berjata. Dan bisa dibayangkan pas saat itu tersemar solat, terbau solat bisa dibayangkan kan. Jadi itu yang bisa terjadi, pencemaran itu atau yang tadi, yang pertama tadi saya jelasku. Barangkali karena belionya terkena radang tenggoroan, terkena virus, lalu pada saat bersamaan makan beras itu seolah-olah penyebabnya beras. Padahal penyebabnya adalah penyebab lainnya. Dan ini kan masyarakat sebetulnya perlu dedikasi begitu, Prof. Bahwa sebetulnya bukan hanya karena seolah-olah ini beras sintetis yang memang sudah pernah dirumorkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian bagaimana cara agar masyarakat ini bisa lebih clean atau lebih higienis dalam mengelola atau dalam membersihkan beras? Karena kan tadi selain ada penyakit bawaan, bisa jadi sudah terkontaminasi oleh pesticida. Ya, sudah peruntut masalah pencucian. Memang ini satu risiko sih ya, kalau beras dicuci terlalu bersih kan sebenarnya ada banyak unsur yang hilang di sana. Lalu ya sudah masalah menanak dan sebagainya sih saya kira amat sangat standar ya. Lalu kalau masalah yang lalu memang kalau kita menanak nasi dengan menggunakan metode yang lama, itu kan cairan dari beras turun ke bawah kan, metode menanak nasi yang lama seperti itu. Jadi itu juga menurunkan kalaupun di sana ada kan, di dalam komposisi beras itu sendiri. Lalu yang seringkali disalahpahami, kan sekarang kita muncul juga kan beras yang namanya beras analog. Lalu apakah beras analog itu ada? Ya ada, beras analog ada. Barusan saja misalnya orang dibikin beras analog walaupun harganya amat sangat mahal kan. Tapi beras analog sangat berbeda dengan yang isu yang muncul tadi kan, sangat berbeda. Beras analog adalah beras yang mirip beras benarnya, tapi sumber karbohidratnya dari yang lainnya. Bisa sumber karbohidrat dari ketela, bisa tadi yang saya sebutkan dari porang, dari sagu, ataupun yang lainnya. Itu beras analog. Jadi dia sebenarnya bukan berasanya analog beras. Dan dikemas dibikin sedemikian rupa sehingga mirip beras, dan diolah sebagaimana kita mengolah beras. Jadi mengolah nasi untuk mengolah nasi. Jadi itu sedangkan sumber karbohidratnya bisa macam-macam kan. Bisa jagung, bisa ketela, bisa sagu, bisa porang yang barusan muncul. Lalu kadang-kadang juga ditambahkan protein, sumber protein misalnya dari kedele, dari kacang-kacangan, ataupun yang lainnya. Jadi itu beras analog. Yang jauh berbeda ini supaya masyarakat juga pah. Kadang-kadang kan kemudian beras analog ini beras plastik sama sekali enggak. Jadi beras analog adalah bahan makanan yang mirip beras. Dikemas demikian rupa sehingga dia mirip beras. Bahan makanan yang mirip dengan beras. Karena kalau kita perhatikan ya Prof ya, masyarakat Indonesia ini kan memang sudah kental banget untuk mengkonsumsi nasi. Rasanya kalau enggak makan nasi itu seperti ada yang kurang gitu kan ya. Sementara panic attack itu justru muncul ketika tiba-tiba sakit tenggorokan, tiba-tiba muncul lagi ada beras analog dan lain sebagainya. Ini bagaimana Prof bisa menyampaikan ini kepada masyarakat kita supaya untuk tetap tidak panik gitu kan. Dan untuk tetap bisa menjaga higienitasnya sendiri gitu. Dan bahwa karbohidrat itu sendiri memang bisa dikonsumsi dari banyak hal, dari jagung, dari sagu dan lain sebagainya. Tidak hanya dari beras saja gitu kan. Iya sudah barang tentu, kalau kita boleh memilih ya sudah barang tentu kita memilih katakanlah beras organik. Karena beras organik ini kan ditanam, dipanen, pemupukan, pastisidat dan sebagainya kan praktis tidak ada. Sehingga dia dalam kategori tertentu lebih baik. Barang, pastisidat pasti nol kan. Jadi itu kalau memang memiliki dana yang lebih ya katakanlah membeli beras organik. Tapi sebenarnya beras umum juga tidak ada masalah sama sekali. Beras yang sekarang beredar sudah barang tentu, apalagi dengan kemasan yang resmi, sudah barang tentu sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Ada SNI-nya di sana. Nah, dan kalau pun terjadi apa-apa, gampang nuntutnya kan ada label-nya. Ada label-nya, ada perusahaannya, nggak ada masalah. Dan pasti perusahaan juga tidak akan main-main terkait dengan kualitas beras yang mereka pasarkan kan. Jadi itu, jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Kalau beras sintetik, ya jelas juga produsennya ada, komposisinya ada. Apakah beras sintetik tersebut bahan baku karbohidratnya berasal dari ketela, misalnya modified cassava, atau dia berasal dari jagung, atau dia berasal dari sagu, porang, dan sebagainya. Itu ada. Lalu kemudian campurannya apa, itu semua akan tertera di dalam. Dan sudah barang tentu, untuk memproduksi beras sintetik, ya kita yang paling sederhana sebenarnya melihat apakah ada PIRT, kalau itu merupakan produk UMKM kan, karena kalau PIRT, ada cap PIRT di situ kan berarti sudah ada tinjauan, ada peninjauan dari dinas perindustrian setempat untuk memastikan bahwa cara-cara produksi yang dilakukan benar. Nah, kalau dalam beras-beras yang sudah beredar di masyarakat, kita lihat saja labelnya, pasti ada produsennya kan, dan setiap produsen harus bertanggung jawab terhadap isi, atau terhadap isi yang dipasarkannya sudah barang tentu. Sehingga kalau terjadi apa-apa, gampang. Jadi, saya kira masyarakat tidak perlu kuatir berlebihan terkait isu-isu seperti ini. Karena saya sendiri juga 100% yakin, pasti bukan. Baik. Enggak mungkin, enggak masuk akal membuat beras dari plastik itu tidak masuk akal. Baik, berarti sebenarnya secara penelitian, beras sintetis itu tidak ada, itu hanya rumor. Dan juga kalau tadi dari penjelasan Prof. Dwi sendiri, bahwa sebetulnya ketika memproduksi beras dari plastik, secara otomatis atau logikanya, harga jualnya harusnya lebih mahal. Dan tentu kan ini bisa dirasakan aneh ya, di lidah. Iya. Baik, baik. Terima kasih sekali, Prof. Dwi Andrea Santosa, selaku pakar pertanian. Selamat sore, Prof. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore, Bang Gi. Selamat sore, Pemirsa.